Pemirsa mengacu pada data tahun 2019, penggunaan obat-obatan terlarang telah merambah pada pelajar di Temanggung terlebih untuk jenis pil koplo. Hal inilah yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung selama kinerja 2019 dengan meningkatnya pasien rehabilitasi dari pelajar SD dan SMP. Hal tersebut dibuktikan selama tahun 2019 oleh Badan Nasional Narkotika, BNN Temanggung telah merehabilitasi puluhan pelajar pecandu obat-obatan terlarang. Dari data BNN Kabupaten Temanggung, sedikitnya 31 pelajar di Kabupaten Temanggung terindikasi sebagai pengguna atau pecandu obat terlarang seperti pilie, heksimer, dan iarindu. Hal tersebut terungkap saat pres liris BNN Temanggung dengan sejumlah awak media dilaksanakan di kantor BNN Temanggung. Menurut kasih pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, BNN Kabupaten Temanggung, Soni Hendrawan, terungkap kasus tersebut setelah petugas BNN Temanggung melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah khususnya SD dan SMP. Dari sosialisasi tersebut banyak aduan dari kepala sekolah mengenai banyaknya anak didiknya menjadi pecandu terlarang. Berdasar laporan tersebut BNN Temanggung langsung melakukan pendekatan, kemudian melakukan upaya rehabilitasi penyembuhan. Ditambah oleh Soni, anak-anak usia sekolah terjerumus kepada pemakaian pil koplo ini adalah dikarenakan pergaulan, bermula dari kelompok yang kemudian ikut-ikutan memakainya. Selain itu, pil koplo sangat mudah didapat dengan harga yang relatif terjangkau di kalangan pelajar. Dalam kesempatan tersebut, BNN juga menghimbau kepada masyarakat luas jangan sungkan membawa siapa saja baik anak didiknya, tetangga atau saudara yang menjadi pecandu ke BNN karena ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tanpa biaya operasional atau gratis. Di penyalahgunaan kaitannya dengan obat-obatan, khususnya yang THC di wilayah ampuan dari BNNK Kabupaten Temanggung, banyak terjadi penyalahgunaan di tingkat pelajar. Khususnya jenisnya yang sering disalahgunakan oleh pelajar adalah dari Heximer sama Yarindu, itu bahan aktifnya adalah dari Trihex Benidil. Dan penyalahgunaan ini kami sangat mengkhawatirkan bahwa sering peredarannya dilakukan ada di sekitaran lingkungan sekolah. Dan barang-barang ini mudah sekali didapat oleh anak-anak dan hasil informasi dari anak-anak pelajar ini harganya antara Rp4.500 sampai Rp5.000 per butirnya. Ini yang kita perhatinkan berkaitan dengan penyalahgunaan di tingkat pelajar. Terima kasih.